Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita bertemu di NK Kebijakan Sumberdaya Perairan Materi pertama tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam konservasi sumberdaya ikan Lanjut Nah ini perkenalan, kita skip Ini juga kontrak pulih, kita skip aja Kita bahas di kelas Nah, maksudnya pertama Secara geopolitik, wilayah laut dapat dikategorikan menjadi dua jenis, antara lain Laut lepas dan perairan nasional Maksudnya itu, laut itu ada kategorinya Ada laut lepas, ada juga Batasan laut seperti ini Ada ZEE, ada Zona tambahan Laut teritorial, ini yang laut lepas Nah, sementara ini Ada zonanya tersendiri, jadi Selain yang bebas untuk open access Ada juga yang wilayah terutorial Suatu negara, jadi sudah diatur Dalam undang-undang Kemudian, nah ini ada undang-undangnya Yang pertama itu ada undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Kemudian ada perubahan di Undang-undang 45 tahun 2009 Tentang perikanan Nah, itu lebih Karena dalam undang-undang itu Tidak mengatur secara detail Tentang konservasi Maka, di salah satu Pasalnya Pasal 13 Menyatakan bahwa Dalam rangka pengolahan sumber Ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem Konservasi jenis ikan Dan konservasi genetika ikan Jadi ada Beberapa konservasi yang akan dilakukan Yang akan diarahkan dari undang-undang tersebut Pada pasal 13 Nah, ketentuan lebih lanjut Mengenai konservasi Dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 Nah, kalau konservasi Yang lebih jelasnya Mungkin ada di Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 Tentang konservasi sumber daya ikan Nah, konservasi sumber daya ikan Dibagi tiga Konservasi ekosistem Konservasi jenis ikan Dan konservasi genetik ikan Nah, ini Konservasi ekosistem itu Konservasi alamnya Seperti terumbu karang Lamun Mangrove Semudian Dasar Permukaan perairan Ataupun yang terkait ekosistemnya Nah, kemudian Nah, disini Ekosistem tersebut Dikatakan sebagai Habitat penyangga Yaitu Habitat Apa ya Selacang pelindung Ataupun habitat Penopang utama Kemudian ada konservasi Jenis ikan Diatikan sebagai Upaya menindungi Melestarikan Dan memanfaatkan sumber daya ikan Untuk Menjamin keberadaan Ketersediaan Dan kesinamungan jenis ikan Bagi generasi sekarang Maupun yang akan datang Konservasi jenis ikan itu Maksudnya Ikan itu dikelompokkan Kedalam spesies-spesies tertentu Yang cocok untuk hidup Di daerah tersebut Maka akan dikonservasi Seperti Misalkan ada ikan jenis A Dikonservasi di suatu daerah Jocok dalam habitatnya Dan dilarang untuk Akses terbuka Atau penakses Jadi agar Ikan itu Tetap Apa Stoknya tetap pulih Seperti Nanti meminjah lagi Kemudian juga Pembesaran Terus-terus siklusnya Sampai ikan itu Kembali banyaknya Di daerah itu Ditutup sementara Untuk Penangkapan bebas Sedangkan konservasi genetik Adalah Melindungi Melestarikan Dan memanfaatkan Sumber daya ikan Untuk Menjamin Keberadaan Kesediaan Dan kesinamungan Sumber daya genetik ikan Bagi generasi sekarang Maupun yang akan datang Nah kalau genetik itu Dia lebih Lebih jelas lagi Dibandingkan Yang jenis tadi Kalau jenis itu masih Ikan emas Tapi ada beberapa ikan emas Itu juga ikan ilah Ada beberapa nilah Tapi kalau yang Genetik itu Dia lebih Spesifik Mungkin ini jenis Per spesies lah Kemudian berkenaan dengan Konservasi ekosistem Kegiatan yang dilakukan Meliputi Pelindungan habitat Kekalasi ikan Pelindungan habitat Kemudian penelitian Dan pengembangan Penelitian dan pengembangan Perlu dilakukan Agar kita mengetahui Apa yang masih kurang Ataupun Apa yang harus dilakukan Untuk Pengembangan ikan tersebut Pengembangan sosial ekonomi masyarakat Seperti edukasi masyarakat Agar Masyarakat tersebut Tidak Bergantung pada Penangkapan ikan saja Mungkin bisa Lebih ke pengolahan Atau Budi daya kerambuajari Apung Tidak hanya tangkap saja Kalau penangkap Harus Berdasarkan perhitungan MSY Agar mengetahui Berapa ikan yang bisa tersedia Dan berapa yang bisa tangkap Kemudian Pengawasan dan pengendalian Ini Memang harus dikegiatan Masyarakat monitoring Evaluasinya Kemudian Kegiatan tersebut Dilakukan Berdasarkan data Informasi sumber daya ikan Dan lingkungan sumber daya ikan Nah Dilakukan kegiatan ini Sebelumnya Sudah dianalisis Datanya dulu Apakah ini Statusnya Perlu dilindungi Ataupun Dilindungi Apakah masih bisa diakses Ataupun sudah Terbatas Stocknya Jadi ada Pengukuran awal dulu Kemudian ada lagi Konservasi ekosistem Dilakukan pada tipe-tipe Ekosistem Antara lain Nah ini Konservasi ekosistem Sudah pernah jelaskan sebelumnya Nah disitu Ada beberapa Ekosistem yang dapat Jadikan kawasan konservasi Perairan Konservasi Perairan terdiri dari Taman Nasional Perairan Taman Wisata Perairan Suwakalan Perairan Dan Suwakafrika Ini bentuknya berbeda-beda Ya Biarpun namanya Hampir sama Mana yang Taman Nasional Perairan Taman Wisata Perairan Suwakalan Perairan Dan Suwakafrika Nah ini Biasanya dikelola oleh Menteri Ada Ada dua Kementerian Yang dikelola Kementerian Perikan Dan Kelautan Ada juga Kementerian Kehutanan Dan Nikuan Hidup Nah disini Dalam hal Kawasan konservasi Perairan Memiliki potensi Biofisik Sosial Budaya Sangat penting Secara global Sangat penting Untuk kepentingan Masyarakat Umum lah Dapat diusulkan Oleh pemerintah Kepada lembaga Internasional Dan berurna Dalam kawasan Warisan Alam Nah maksudnya ini Kawasan konservasi Yang dirasa penting Biofisiknya Dan manfaatnya Bagi masyarakat Dapat diusulkan Oleh pemerintah Kepada lembaga Internasional Agar dijadikan Kawasan Warisan Alam Nah contohnya ini Masih Setingkat nasional Suwakalan Perairan Aru bagian negara Ini di arah mana Nanti kita Lihat lagi Aru ini Di Indonesia Timur Jelas Malum Maluku Suwaka Alam Perairan Ajam 4 Di Papuanya Pengelolaan Kawasan konservasi Perairan Dilakukan oleh Pemerintah Dan Pemerintah Dan Pemerintah Pusat Maksudnya Dan meminta daerah Menurut Pengundangannya Pengelolaan Kawasan tersebut Dilakukan Satuan Organisasi Pengelola Dengan Mengacu pada Rencana Pengelolaan Kawasan Nah maksudnya Di sini Kegiatan itu Ada yang Kelola Baik Badan usaha Melik kampung Punya Taha upaten Ataupun Provinsi Nah jadi Terkelolanya Terstruktur Kemudian juga Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Tersebut Harus Zonasi Kawasan Konservasi Nah Pengelolaan Kawasan Konservasi Itu harus Sesuai Dengan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Jadi Sesuai Kemudian Suatu Pengelolaan Kawasan Konservasi Bayeran Dapat Dibentuk Di jaring Kawasan Baik Tingkat Lokal Nasional Regional Dan Global Nah Maksudnya Itu Pengelolaan Dapat Dibentuk Maksudnya Apa Mitra Ada Mitra Daerah Mitra Nasional Mitra Regional Mitra Internasional Yang Ingin Membantu Baik Finansial Jasa Atau Tenaga Dalam Kawasan Konservasi 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 Jelis Ikan Bisa Konservasi Ikan Hampir Punah Ataupun Dengan Memelihara Ekosistem Agar Ikan Tidak Punah Konservasi Ini Melalui Penggolongan Jelis Ikan Statusnya Sudah Hampir Punah Jadi Ikan Bisa Dilindungi Dan Tetap Terjaga Kelestarian Nah Ini Ada Ikan Yang Perlu Dilindungi Itu Ikan Ikan Endemik Belum Punah Tapi Jumlah Terbatas Hanya Bisa Di Beberapa Daerah Tertentu Jadi Kita Harus Tetap Konservasi Agar Ikan Ikan Endemik Atau Ikan Ikan Lokal Tetap Bertahan Penetapan Status Perlindungan Jansi Ikan Ditetapkan Oleh Menteri Jadi Kementerian Akan Mengeluarkan Semacam Buku Panduan Ataupun Data List Ikan Yang Hampir Punah Dan Ikan Ikan Endemik Yang Terancam Status Habitatnya Pemeliharaan Dilakukan Melalui Kegiatan Koleksi Ikan Hidup Pada Suatu Media Terkontrol Sebagai Habitat Buatan Pemeliharaan Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Cara Mengambil Ikan Habitat Alam Atau Dari Pengombong Biakan Nah Maksudnya Disini Ikan Yang Diambil Dari Alam Yang Ikan Hampir Punah Dipelihara Di Wilayah Yang Hampir Sama Nah Disitu Dipelihara Satu Tempat Bisa Juga Tadi Tempat Yang Ditutup Sementara Tapi Kalau Tempat Yang Ditutup Sementara Maka Akan Dipelihara Di Wilayah Lain Yang Kondisi Pereranya Sama Nah Kemudian Standar Kesehatan Ikan Tempat Cukup Luas Maksudnya Ikan Sepertikan Kesehatannya Sebelum Konservasi Dan Tempat Yang Terdia Cukup Luas Dan Memiliki Beberapa Tenaga Ahli Yang Ahli Di Bidang Perikan Pengolah Itu Bisa Masyarakat Kelompok Perguruan Tinggi Atau Lembaga Nah Satu Pengembang Biakan Dilakukan Melalui Cara Pemenihan Dalam Lingkungan Yang Terkontrol Nah Ada Ada Juga Tipe Pengembang Biak Dilakukan Melalui Cara Pemenihan Dalam Lingkungan Baga Terkontrol Nah Disini Maksudnya Ada Dua Tipe Untuk Salah satu Tadi Sebelum Selain Memelihara Ikan Untuk Memelihara Biak Sendiri Kita Juga Bisa Mengambil Benih-benih Seperti Lobster Ini Dari Alam Untuk Dipelihara Di Wadah Terkontrol Bagi KJA Ataupun Kolah Masyarakat Mengambil Indukan Telurnya Indukannya Untuk Berkembang Biak Bisa Juga Mengambil Anakannya Saja Nah Disini Ada Pihak Bisa Melakukan Konservasi Ada Pemasyarakat Secara Kecil Secara Luas Yang Melola Instansi Nah Kemudian Perlu Lakukan Penelitian Pengembangan Supaya Kita Mengetahui Apa Ya Dari Tahapan Mana Kita Harus Menyelesaikan Permasalahan Dibidikan Konservasi Ikan Nah Biasa Juga Kalau Penelitian Pengembangan Itu Biasanya Dibdasarkan Mikroorganisme Terkecil Seperti Masih Dalam Bentuk Gamet Ataupun Telurnya Ataupun Pemenihannya Bukan Dalam Konservasi Indukan Besar Tapi Indukan Yang Siap Pijah Ataupun Konservasinya Melalui Pembibitannya Nah Sini Ada Ketentuan Pemeliharaan Itu Ada Beberapa Tahapan Seperti Ya Konservasi Itu Tidak Tidak Mesti Baku Ya Tapi Apabila Ada Perubahan Perubahan Dapat Diatur Lagi Dalam Perundang Undangannya Oke Sekian Materi Yang Pertama Lanjutkan Ke Materi Yang Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh